Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman semua Masih bareng saya Ahmad Ridwan di Golok Pribumi Channel Oke langsung saja Kali ini saya mau review sebuah golok Sultan ya teman-teman Ini kayunya pakai bula amboina Handlenya pakai tanduk kerbau ya Padatan tanpa ada tambahan Di bagian simon meting dan sopalannya juga pakai tanduk ya Di ujung dikasih pin pemanis pin mojaik Ini agak gemo ya teman-teman Jadi sarungnya enggak slim ya Sambungan dari sarung ke handle juga Presisi ya Rapih Di bagian atas ataupun kiri kanan Layak di koleksi Buat pajangan di rumah juga Oke ya teman-teman Mantep ini cakep Langsung saja kita kepoin bilahnya Spesifikasinya panjang bila 29 Dari pangkal sampai ke ujung Lebar di pangkalnya 3 cm Ketebalannya di 3 mm Prosesnya Stok removal Sepuhnya di 60 HRC Lengkap dengan sertifikat sepuhnya Bahannya dari baja elmak ya Baja yang sangat luar biasa Panjang lebarnya atau detilnya mengenai baja elmak Bisa teman-teman cek di video yang sudah disematkan Linknya di deskripsi Oke lanjut untuk aksesorisnya ini pakai kuningan Kuningan balokan ya bukan kuningan coran Dan bilahnya tidak bending ya lurus Presisi tidak bergelombang ya Cara ordernya mudah teman-teman Tinggal di screenshot saja Kirim pihak WA Nomernya sudah disematkan ya di pojok kiri bawah Transfer ke rekening atas nama saya pribadi Dan tidak menerima COD ya teman-teman Jadi simple saja Silahkan ditanyakan dulu Kalau memang ada yang kurang dimengerti Atau yang kurang jelas Nah kira-kira Untuk golok dengan bahan bilah baja elmak Mampu berapa ekor sapi Nah untuk pertanyaan klasik seperti ini Saya tidak bisa menjawab secara pasti ya teman-teman Karena yang pertama Saya juga belum pernah menyembeli sapi Dalam satu hari ya Pas hari lebaran itu Dalam jumlah yang besar Dan sampai saat ini Di hari itu Motong sapi tidak lebih dari 10 ekor Mungkin bisa ditanyakan kepada teman-teman yang aktif di RPH ya Karena saya cuma jagal tahunan ya teman-teman Nyembeli sapi itu kalau di hari raya idul adha Dan yang kedua Tidak hanya ketajaman yang dibutuhkan dalam proses penyembelihan Tapi skill ataupun kemampuan kita Sang eksekutor itu juga tidak kalah penting Sedikit saya simpulkan Untuk hasilnya Mampu berapa ekor sapi Itu tergantung kepada sang eksekutor tersebut ya Hasilnya setiap orang tentu bisa berbeda Dan perlu ingat juga Itu bukanlah poin utama Harus mampu 50 atau 80 ekor Tanpa asa Tapi poin utamanya Bagaimana cara kita melakukan penyembelihan Seihsan mungkin Sesuai dengan Aturan agama tentunya Oke lanjut lagi teman-teman Ini yang kedua Masih dengan model yang sama ya Baik dari kayunya sama Ini masih amboyna juga Handlenya pakai Tanduk kerbau Bedanya modelnya jengkolan ya Sambungannya presisi Tanduknya mulus tanpa ada tambalannya Langsung saja kita kepoin bilahnya Spek singkatnya Panjang bila dari pangkal sampai ke ujung Ada di 30 cm Lebar di pangkalnya 3 cm Berikut ketebalannya di 3 mm Bahan bilahnya dari baja bowler N695 Bukan equivalentnya Prosesnya remopal pull harden D60 HRC Handlenya dikasih pin juga Tembus ke praksi Tentu saja akan lebih kuat ya Juga kita akan lebih Percaya diri ya Lebih pede dalam Melakukan penyembelihan Tidak takut copot ya Tidak khawatir Tentu saja untuk ketajamannya Ini sudah siap eksekusi ya Sudah siap pakai Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot Tidak sah lagi ya Sudah siap pakai Kita coba dulu ya sebentar Tes ketajamannya Ini di tisu juga sudah halus ya teman-teman Sudah termasuk baja stainless steel Tentu saja untuk perawatannya ini tidak akan repot ya teman-teman Dan ketajamannya dari pangkal sampai ke ujung itu merata Tidak ada rolling ataupun chipping Khusus untuk pemulihan elmak dan bowler N695 Insya Allah nanti ada bonusnya ya Ada bonus pisau semelih Hari raya idola ada juga sudah semakin dekat Jadi dipersiapkan dari sekarang Ketika waktunya sudah tiba Kita sudah siap untuk melakukan tugas kita masing-masing Berikutnya ada sebuah pisau Dengan spek sembelih Model bonus Kayaknya pakai sonocaling ya Mulus Untuk spesifikasinya panjang 20 cm dari pangkal Lebarnya 3 cm dan ketebalannya di 2 mm Matabilanya sudah full plate ya Buat cc-cuit juga oke sih ya Masih bisa Aksesorisnya Duralium Ketajamannya ini sudah siap Pakai tentunya Bahannya dari PRG Piris generasi ke 2 Dan ini stoknya agak banyak ya teman-teman Lanjut lagi ada sebuah neck knife Sarungnya pakai kydex Warna hijau army Handle nya pakai micarta bisa dibongkar pasang juga Bahannya ini dari XY5 Untuk spesifikasinya panjang bilahnya 8 cm Overallnya 18 cm Terlebarnya 2,7 cm Ketebalannya ada di 4 mm Cuma di bagian punggungnya ada sedikit barat halus ya Seperti ini Ini sangat mudah dibawa kemana-mana ya Buat teman mancing atau buat buka paket Ataupun yang lainnya Finishing bilahnya Polisatin Bilahnya Mulus ya Buat teman-teman yang sudah custom juga Saya ucapkan terima kasih Mohon bersabar Semua masih dalam proses Mudah-mudahan bisa selesai dengan waktu yang sudah ditentukan ya Doakan saja Semoga semuanya sehat walafiat Lancar Tidak ada kendala Keterjamannya sudah oke Merata dari pangkal sampai ke bagian ujung Terakhir Gak kalah Cakep juga ya Ini sarungnya pake kaedek ori Warna oran Handlenya pake mikarta Di tribal Panjangnya 8 cm Overall 17,5 cm Tebalnya 4 mm Terlebarnya 2,1 cm Bilahnya dari baja bowler N695 Proses rem opal Sepunya manual Oke cukup sekian review pada kesempatan kali ini Kita jumpa lagi di video berikutnya Tetap semangat Jangan lupa bersyukur Wassalam Sampai jumpa lagi di video berikutnya